Intro Ya, halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Kembali berjumpa dalam program Market Review bersama saya, Prasetyo Wibo. Dan kali ini, Market Review akan membahas dari sektor tekstil nasional. Di mana pelaku usaha tekstil tengah mengajukan permintaan tambahan insentif berupa diskon tarif listrik. Seperti apa kondisinya? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Kementerian Perindustrian bertindak cepat mengatasi permasalahan penurunan permintaan industri tekstil dan produk tekstil atau TPT akibat resesi yang dialami negara Eropa. Salah satunya dengan menindaklanjuti usulan insentif keringanan pembayaran listrik, termasuk pemberian keringanan tarif listrik. Kementerian Perindustrian terus berupaya melakukan strategi guna mengatasi permasalahan pada industri tekstil dan produk tekstil Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan dengan menindaklanjuti usulan insentif keringanan pembayaran listrik untuk industri yang disampaikan melalui surat oleh pelaku usaha TPT kepada Direktur Utama PLN. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyatakan, selain itu pihaknya juga bergerak cepat melakukan program peningkatan ekspor, pengendalian impor, serta peningkatan daya saing industri TPT. Seperti diketahui, industri TPT mengalami penurunan ekspor akibat penurunan permintaan dari Amerika dan Eropa. Hal tersebut diperparah dengan serbuan impor dari Tiongkok yang menyebabkan pelaku usaha melakukan PHK terhadap 70.000 pekerja industri TPT. Jakarta, Ade Firman Syah, IDX Channel. Baik memirsa untuk membahas tema kita hari ini, pelaku industri tekstil minta diskon tarif listrik sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Redma Gita Wirawasta. Beliau adalah Kota Umum Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia. Ya halo, selamat pagi Pak Redma. Selamat pagi Mas. Sehat ya Mas? Ya, salam sehat juga Pak Redma. Menarik kalau kita cermati kondisi dari industri tekstil begitu, meskipun sudah mendapat perhatian dari pemerintah, tapi masih juga dihantui dengan tekanan-tekanan ekonomi baik dari bangsa pasar dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, seperti apa update-nya hari ini Pak Redma? Ya, kalau untuk kondisinya masih sama ya. Bahkan masih ada rencana-rencana beberapa perusahaan untuk stop, untuk mengurangi produksinya itu masih. Kami di Hulu juga beberapa perusahaan sudah mengurangi lagi mengurangi lagi utilisasi gitu ya. Bahkan beberapa perusahaan harus melakukan maintenance yang dipercepat gitu. Biasanya maintenance itu akhir tahun, ini ada suatu perusahaan, dia mempercepat, dia mematikan mesinnya mungkin selama sebulan atau mungkin satu bulan setengah karena stoknya banyak, jadi ya mereka harus mematikan. Beberapa kemarin juga saya dapat informasi dari teman-teman di Karawang, ada satu perusahaan juga akan stop pertanggal 18 Juli gitu. Nah, ini juga fenomenanya masih terjadi ya. Ada PHK stop, mengurangi karyawan, mengurangi produksi itu masih terjadi. Baik, lebih dominan tekanan begitu ya. Bangsa pasar negeri di dalam negeri yang tergerus dengan importasi produk-produk TPT kah? Atau pangsa ekspornya begitu yang juga tertekan? Kalau sekarang sih sudah pada pasar domestik yang lebih mengerusnya ya, yang lebih menekannya. Kalau dulu-dulu, karena untuk yang ekspor itu kan terjadi di mulai kuartal 3 2022 yang berlanjut kuartal 4 gitu ya. Nah, itu yang banyak terjadi tekanan itu kepada yang ekspor gitu ya. Nah, sekarang begitu dunianya, ini kan Cina, Taiwan gitu ya, Korea, India, itu kan juga overstock. Overstock, dia nyari market ya, Indonesia market. Jadi sekarang yang sudah terserang lebih banyak ya itu karena di market domestiknya dipenuhi oleh barang-barang impor. Baik, dan pelaku industri mengusulkan adanya insentif keringanan pembayaran listrik. Ini seperti apa begitu? Latar belakangnya juga mungkin bisa dijelaskan. Dan apakah memang menjadi salah satu komponen biaya produksi yang berat saat ini begitu Pak Redma? Iya, kalau itu kan energi kan salah satu komponen. Jadi tekstil ini gamenya di dua kos ya. Kos energi sama kos manpower. Jadi dua. Kalau yang makin ke hulu, energinya makin besar, makin kehilir, manpowernya yang makin besar gitu ya. Tapi ini kan kita usulannya dalam rangka menyelamatkan industri yang ada gitu. Nah karena sekarang industri yang ada, kosnya sudah, kalau kita tahu utilisasinya turun. Utilisasinya turun, artinya ininya juga apa namanya, penerimanya juga pasti turun. Cash flow-nya juga tergerus karena kita harus bayar, meskipun ada yang di rumahkan tetap kita harus bayar sebagian gaji karyawan. Beban bunga juga kita harus tetap bayar ke perbankan. Nah untuk listrik ini yang kita minta adalah beban yang kita hanya minta kalau yang kita usulkan, yang kita pakai aja gitu ya. Artinya ada beban-beban yang sebetulnya kita nggak pakai, itu kita minta itu dihilangkan gitu ya, untuk sementara gitu ya. Kayak beban, waktu beban puncak misalnya. Waktu beban puncak ini kan satu setengah kali dari tarif. Nah kita minta itu dihilangkan, karena meskipun kita turun, nurunkan produksi ini kalau di hulu itu kan tetap 24 jam. Hanya ada satu dua lain yang dimatikan, tapi yang satu lain yang hidup itu tetap 24 jam. Nah sedangkan ketika pada waktu beban puncak itu kan jadi tarif ini 1,5, itu kan sebetulnya kita nggak pakai. Nah terus juga usulan yang kedua adalah minimum jam nyala. Jam operasional begitu mungkin ya Pak Tentai. Jam 40. Iya jadi kalau kita pakai nggak pakai ya harus kita tetap bayar gitu. Nah kita kan itu kita, ya kita kalau yang kita bayar yang tetap kita pakai aja, kita mintanya di situ. Jadi kita mintanya hanya full untuk biaya per KWA-nya aja yang bisa kita bayar, itu yang kita usulkan sih. Baik, tapi kalau kita lihat dengan mekanismenya sendiri, respon dari PRN seperti apa? Karena beban puncak ini Anda katakan ada 1,5 kali begitu dari tarif listrik yang harus dibayarkan, kemudian juga ada minimum jam operasional yang kalau bisa disesuaikan. Dan ini nanti seperti apa? Kalau realnya saat ini begitu dari beban puncak ini, rentang waktunya dari jam berapa ke berapa, kemudian yang tadi minimum jam operasional yang digunakan itu di waktu yang mana saja sih Pak Redman? Waktu beban puncak ini, jadi tarif listrik itu kan sekarang kan sekitar 1.100 ya, 1.000 sampai 1.200 per KWH ya. Nah kalau kita waktu beban puncak itu jam 6 sampai jam 10 malam itu dikali koefisien 1,5, artinya kita bayar 1.800 per KWH di antara jam 6 sampai jam 10. Jadi sebetulnya ini sebetulnya tahun kebijakan PLN tahun 2015, karena pada waktu itu memang kondisinya shortage kan kita, jadi PLN begitu waktu beban, waktu jam itu kan mulai rumah tangga mulai nyala, mau mulai nyala, jadi PLN harus bakar solar waktu itu gitu ya, karena shortage. Jadi kita harus bayar lebih, padahal industri ini kan 24 jam, yang menyebabkan beban puncak itu bukan industri sebetulnya, tapi kita tetap bayar. Nah ini kan sekarang kan udah nggak shortage sebetulnya PLN, jadi sebetulnya kebijakan itu udah nggak fair lagi gitu ya. Nah kalau yang terkait dengan beban nyala 40 jam, sekarang kita paling pakai per minggu ya mungkin 20 jam ya, karena kan udah berkurang gitu ya, udah berkurang kapasitasnya gitu ya. Artinya kalau kita pakai tetap pakai itu ya, kita harus bayar sesuatu yang kita nggak pakai gitu. Jadi kita minta kalau bisa yang apa, beban nyala itu ya dihilangkan, ya kalau nggak ya kita pakainya berapa ya itu yang dibebankan gitu. Dan respon dari PLN sejauh ini, Pak Redma? Belum sih ini, PLN sepertinya akan agak sulit gitu, karena kan PLN juga kan perusahaan gitu ya, dimana dia juga ada cash flow ya. Kami juga sangat paham PLN juga cash flow-nya terganggu dengan kondisi kami seperti ini, karena kemarin kita discuss dengan teman-teman api di Jawa Tengah, PLN sedang ada discuss dengan PLN, yang discuss-nya bahasanya adalah pertanyaan mereka, kenapa industri tekstil bayarnya kok sekarang turun gitu ya. Ya memang kenapa maka listriknya turun, karena memang diutilisasi kita turun. Nah jadi PLN pun juga cash flow-nya terganggu ya saya rasa. Tapi ini kan yang kita lagi usulkan kan dari Pak Menteri Pendustrian, itu kan langsung dengan Pak Menteri SDM dan Menteri BUMN. Jadi ini memang harus ditarik ke wilayah, ke pusat gitu ya, bagaimana solusinya. Kalau langsung kita bebankan ke PLN, saya kira akan ada kesulitan di sana ya. Oke, lantas kalau kita tahu, Kementerian Pendustrian sudah menyatakan akan menindak lanjuti, begitu ya dari usulan keringanan tarif listrik ini, dari industri tekstil dan juga produk tekstil. Si Jawa ini sudah ada kepembahasan, kemudian nanti regulasinya akan seperti apa? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Ritma, kita akan jeda dulu sebentar dengan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data dari pertumbuhan industri tekstil di dalam negeri, seperti apa perkembangannya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisyen, dari tahun 2017 sampai dengan 2021, kita akan lihat bagaimana pertumbuhan dari industri TPT. Ya, 2017 dari sisi prosentase pertumbuhan tercatat 3,83 persen, kemudian di tahun 2018 agak melonjak, ini menarik juga 8,7 persen dan terus mengalami lonjakan yang cukup signifikan untuk pertumbuhan industri tekstil di tahun 2019 menjadi 15,35 persen. Sementara di tahun 2020 berhubung dengan adanya pandemi COVID-19 langsung menghantam kinerja dari pertumbuhan industri tekstil nasional minus 8,8 persen. Tahun 2020 dengan beragam kerja keras yang dilakukan oleh pemerintah, pelaku usaha, industri TPT, akhirnya mampu membalikan keadaan dan berhasil lagi tumbuh positif di tahun 2021 menjadi 12,45 persen. Dan berikutnya kita lihat PDB, industri tekstil dan juga pakaian jadi, di tahun 2020 itu sebesar 132,85 miliar rupiah. Kita cermati datanya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Oh sorry maksud kami, triliun pemirsa? Iya, selesai. Kemudian di tahun 2021 127,43 triliun, di tahun 2022 139,33 triliun rupiah. Dan ada pun untuk ekspor produk tekstil pemirsa, tahun 2020 sampai dengan 2022. Tahun 2020 tercatat 1,7 juta ton. Kemudian di tahun 2021 meningkat 1,5 juta ton. 2022 ada penurunan menjadi 1,5 juta ton untuk ekspor produk tekstil. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Retma Gita Wirawasta. Ya Pak Retma, kalau kita lihat dengan data yang tadi, pertemuan industri tekstil sebenarnya cukup menarik sebelum pandemi COVID-19. Kemudian setelah kita sudah mulai reda dari pandemi COVID-19, kemudian pemerintah dengan beragam kebijakan yang sudah dilakukan, dan juga kerjasama dengan pelaku usaha sendiri, apakah sudah bisa mampu mengembalikan keadaan seperti masa sebelum pandemi lalu? Sebetulnya kalau kita bicara 2021 ya, itu kan juga sudah naik ya pertumbuhannya ya. Nah itu pertumbuhannya kan dari minus, artinya pertumbuhannya bagus gitu, karena pertumbuhannya dari minus sebetulnya. Nah, 2021 itu terjadi pertumbuhan yang besar itu di kuartal 3 dan kuartal 4. Itu pertumbuhannya mulai positifnya di situ sebetulnya. Nah, itu berlanjut di kuartal 1 dan kuartal 2 tahun 2022. Pertumbuhannya masih per kuartal itu year on year-nya 12 dan 8 persen. Nah, itu kondisinya masih sangat bagus. Dan itu bergantungnya pada lokal market, pada domestic market di kuartal 1 dan kuartal 2 tahun 2022. Karena pada waktu itu kondisinya ekspor juga masih agak sulit karena kesulitan kontainer dan juga freight cost-nya yang mahal. Jadi ekspor juga agak tertahan. Nah, tapi di kuartal 3 begitu ekspornya ada permasalahan. Mulai ada masalah Rusia-Ukrain, Amerika ada masalah. Ekspornya mulai melambat, mulai tertekan. Di sisi lain importnya, karena waktu itu freight cost juga sudah mulai turun. Kontainer juga tersedia. Jadi importnya masuk banyak ke lokal market. Nah, mulai di sana kondisi kita mulai turun. Jadi sebetulnya setelah pandemi itu sudah membaik dan sudah bisa normal. Tapi begitu ada kondisi Eropa seperti itu, lokal marketnya diserang oleh banyak import, ya kita jadi turun lagi. Ya, seperti yang sudah Anda sampaikan, utilisasi juga akhirnya turun kembali, kemudian ada percepatan maintenance, dalam artian penghentian operasional dari mesin-mesin produk tekstilnya sendiri juga dipercepat begitu. Kemudian ada juga beberapa perusahaan yang akan menghentikan operasional per 18 Juli di bulan ini, begitu ya Pak Redma? Iya, betul. Oke. Nah, bicara mengenai insentif. Ini kalau kita lihat tadi keringanan dari tarif listrik yang diharapkan dari teman-teman pelaku industri TPT. Anda melihat bagaimana posisi dari Kementerian Perindustrian yang tadi sudah disampaikan sudah akan menindaklanjuti keinginan dari teman-teman pelaku industri TPT. Ya, pertama-tama kami sangat berterima kasih ya dengan Pak Menteri Pendustrian, Pak Agus yang sudah merespon usulan-usulan kami dari asosiasi, baik dari asosiasi kami di Hulu APSIP maupun dari asosiasi pertexilan gitu terkait. Dan saya kira memang sudah ada pembahasan antara kami gitu. Jadi Kementerian Pendustrian sudah tahu sangat-sangat detil usulan kami, itu poin-poinnya seperti apa. Dan saya kira harusnya minggu ini sudah ada surat dari Pak Menteri ke Pak Menteri ASDM dan Pak Erick ya, Pak Menteri UMN. Karena ini kan kalau tadi seperti yang saya katakan, kalau dibebankan kepada PLN saya kira akan sulit buat PLN dan tidak akan ada perkembangan. Tapi kalau ini dibawa ke pusat, ke Pak Menteri ASDM mungkin nanti akan dibahas juga di Menteri Perekonomian gitu ya. Jadi ini akan ada solusi. Jadi saya harap setelah ada surat ini, tentu dari timnya Pak Agus gitu ya akan melakukan serangkaian meeting gitu untuk dengan kementerian-kementerian lain mungkin akan under Pak Erlangga ya, Pak Menteri Perekonomian. Karena ini kan sudah lintas kementerian. Jadi saya harap setelah ini bisa ada perkembangan yang cukup baik buat industri teksil ini. Oke, jadi teman-teman sendiri akan mencoba menjaga ritme yang tengah ada begitu. Karena sudah ada tindak lanjut, karena lintas kementerian mungkin akan memakan waktu yang tidak sebentar ini Pak Ritma. Iya, kami harap sih bisa dengan waktu yang sepatnya. Karena ini kan mempertahankan, usulan kami ini latar belakangnya, mempertahankan perusahaan yang sekarang sedang berjalan gitu ya, jalan 30 persen, jalan 40 persen gitu ya. Begitu ada kebijakan ini kan ini sangat membantu cash flow ya. Artinya jangan sampai perusahaan-perusahaan ini tutup. Karena kalau kita lihat fenomenanya, perusahaan-perusahaan yang sekarang sudah tutup adalah perusahaan-perusahaan yang menengah ya. Artinya yang perusahaan yang 1.000 karyawan, 500 sampai 2.000 karyawan itu sudah tutup. Karena mereka tidak akan kuat cash flow-nya. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang masih berjalan, yang sekarang ini lari jalan 30 sampai 50 persen, perusahaan-perusahaan yang karyawannya sekitar 5.000 ke atas nih ya. Sudah memang mereka pun sudah ada pengurangan karyawan. Tapi mereka kan tetap berjalan ya. Dengan cash flow yang sangat-sangat terbatas, mereka tetap berjalan supaya jangan sampai mati. Karena kalau mati nanti naikinnya itu lebih susah lagi. Nah ini usulan kami ini terkait ke sana, mempertahankan perusahaan-perusahaan yang sekarang masih berjalan. Oke, tapi dengan adanya keringanan pembayaran listrik nanti misalnya diwujudkan begitu. Anda melihat apakah bisa meningkatkan kembali utilisasi dari industri TPT? Kalau utilisasi saya kira akan masih sulit ya untuk meningkatkan ya. Karena ini kan utilisasi terkait masalah pasar. Ini adalah untuk bertahan. Jadi supaya tidak terjadi lagi fenomena PHK lagi. Jangan sampai kita ngurangin. Karena ini kan sudah sangat-sangat limit ya. Di bawah 50 persen, bahkan ada jalan 30 persen itu sangat limit. Kalau jalan lagi di bawah 30 persen ya opsinya tutup gitu ya. Jadi jangan sampai ada lagi karyawan yang di PHK dulu nih. Sampai akhir tahun, sampai kondisinya membaik. Di sisi lain juga, kita juga harus benahi masalah intinya. Itu masalah impor yang pertama ya. Yang masalah intinya. Sampai masalah impor ini bisa terbenahi, nah baru utilisasi bisa naik. Ya, menyeimbangkan. Ini ada strategi khusus tidak sih? Kalau kita lihat bagaimana tadi kos manpower, kemudian energi ini bisa menggerakkan lagi nih. Aktifitas dari industri TPT, parit matapi. Tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Retma Gita Wirowasta. Baik, Pak Retma, ini menarik kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, lantas bagaimana dengan beban-beban biaya produksi tadi? Ada kos energi di sana, manpower, itu apakah bisa diseimbangkan? Atau dua-duanya menjadi pilihan sulit yang harus ditempu oleh pelaku usaha? Karena di satu sisi, apakah kita harus mementingkan manpower-nya atau energinya untuk melihat usaha TPT? Silahkan. Tiga biaya yang harus langsung dibayar itu adalah ya pasti biaya listrik gitu ya. Kalau kita biaya listrik sampai nggak bayar kan juga telat berapa hari langsung diputus ya. Kita nggak bisa kerja sama sekali. Terus juga untuk teman-teman pekerja gitu ya, manpower dia kan harus dibayar. Kalau nggak dibayar juga mereka bisa, dia buat hidupnya kayak gimana gitu. Terus juga beban bunga yang pasti juga harus dibayar. Tapi beban bunga sih biasanya bisa kita negokan gitu ya. Nah terus kalau bahan baku bisa ngutang sebetulnya. Sebetulnya bisa agak bayar belakang. Tapi bahan baku juga jadi susah cash flow-nya. Jadi memang komponen-komponen biaya ini yang harus kita keluarkan gitu ya. Makanya usulan listrik ini karena memang harus dibayar itu akan sangat membantu untuk bisa tetap bertahan. Itu dia. Yang menarik adalah meskipun ada insentif keringanan biaya listrik misalnya. Ternyata ini hanya untuk bertahan hidup saja dari kelangsungan industri TPT di dalam negeri. Seperti yang Anda katakan dengan utilisasi yang sudah dibawah 50%. Nah apakah memang kita perlu mencari solusi utamanya untuk mengatasi permasalahan yang paling penting begitu dari industri tekstil nasional? Ya tetap ya permasalahan utamanya kan di market ya. Terutama market domestik karena market domestik kita bisa atur sebetulnya. Tapi kalau untuk ekspor kan memang tergantung dengan kondisi dibayar-bayar di luar. Nah jadi permasalahan utamanya domestik. Kalau yang listrik ini kan hanya untuk bertahan dan mencegah PHK berkelanjutan. Nah untuk menaikkan diutilisasi lagi untuk menampung lagi karyawan, memperkerjakan lagi karyawan-karyawan yang ada, masalah utamanya ada di market. Kalau marketnya ada dan itu kita bisa jual di pasar dalam negeri tentu utilisasi akan naik dengan sendirinya ya dengan secara signifikan gitu. Jadi masalah utamanya di pasar domestik kalau impornya ini bisa kita tahan tentu domestik market juga bisa kita nikmati dan utilisasi akan naik lagi. Oke, kebijakan safeguard, barri-barri yang dilakukan oleh pemerintahan dan mungkin juga sejumlah negara terhadap produk-produk impor. Apakah juga berlaku di industri TPT? Di industri TPT sekarang safeguard, kita masih tunggu yang perpanjangan safeguard untuk benang dan kain. Ini ada sekitar, saya lupa ada sekitar 400-300 sekian HS yang harusnya di safeguard gitu ya. Dan perpanjangan ini kita masih tunggu dari Bu Menteri untuk ditatangani karena Pak... Menteri Keuangan ini ya? Saya merekomendasikan untuk perpanjangan safeguard, kainan benang, tapi dari Kementerian Keuangan sampai sekarang belum keluar PMK-nya. Jadi sekarang barang-barang impor ini masuk terutama kainan benang itu dengan bayang masuk yang 0% gitu ya. Karena kita kan sudah hampir semuanya, kita ada ASEAN, ada Hafta, ada ASEAN Cina-Korea, ASEAN Klesik, ada perjanjian negara-negara lain. Jadi hampir semuanya sudah 0%. Jadi tanpa safeguard yang kita harap segera ditandatangani keluar dan keluar PMK-nya dari Kementerian Keuangan, saya kira kondisinya akan tetap sama ya, barang-barang impor akan masuk dengan 0%. Oke, lantas apa harapan dari teman-teman industri TPT begitu untuk bagaimana menjaga utilisasi, kinerja, dan juga geliat industri TPT ke depan? Paling tidak di sepanjang tahun ini saja kita bisa bertahan dengan pertumbuhan yang sudah semakin baik, Pak Redman. Ya, yang pertama tentu permasalah utamanya harus segera diatasi. Jadi masalah utama barang-barang impor yang membanjiri pasar domenis. Ini barang-barang impornya kan ada dua jenis. Barang yang impornya legal, yang dapat izin dari Kementerian Pendustrian, dari Kementerian Perdagangan, dan juga barang-barang yang illegal, yang masuknya secara borongan, secara import door-to-door, tanpa bayar pajak, tanpa bayar PPN, dan ada impor yang selalu nyolong. Jadi yang penyolong itu dapat izin dari Kementerian Pendustrian Perdagangan, tapi diperjual belikan, dan melakukan under invoice. Jadi ini masalah utamanya. Jadi permasalah utamanya tentu ada di teman-teman Beacuke ini kami harap, supaya yang illegal-illegal ini bisa segera ditangani, dan juga izin-izin impor yang diberikan oleh Kementerian Pendustrian Perdagangan, itu juga bisa segera dikontrol, artinya pelanggaran-pelanggaran penyelakunannya harus segera ditindak. Karena itu jadi masalah utama yang membuat industri teksil sekarang kondisinya kritis seperti ini. Kalau itu bisa teratasi, saya kira hampir semuanya masalah juga. Utilisasi akan naik dengan sendirinya. Berarti memang harus ada efek jera yang dibuat oleh pemerintah, sehingga tidak ada lagi importasi-importasi ilegal yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Baik, Pak Redma, terima kasih banyak atas waktu dan juga sharing yang Anda sampaikan, dan semoga tadi insentif juga bisa segera terwujud, kemudian bersama-sama lagi kita mengatasi pangsa pasar dari industri TPT di dalam negeri ya Pak Redma. Dan sampai berjumpa kembali Pak Redma. Terima kasih, mas. Terima kasih.